Segera berakhir bulan November Ada 2 pertandingan lawan Newport dan Rockdale Kita akan selesaikan dan mungkin bisa main 1 pertandingan juga Di bulan Desember yang cukup padat Jadi langsung saja sekalian kita juga Lanjut farming tackle Untuk Brandon dan Santiago Dubliko Let's go! Oke kembali lagi ke channel C Jam dan kembali lagi Serius Crew Alessandra, Road to Glory Keren mod kita di Viva 23 Jadi langsung saja kita akan Ke pertandingan pertama di episode ini Jadi ini jadi double upload ya Baju aja sama, masih tembus-tembus ini Gak apa lah sekalian aja Itu ada 1 training di antaranya Jadi 3 hari, terus Rockdale Away Namah Stajun dari situ sudah ganti Ada training lagi, training 2 kali, langsung Tidak, training 3 kali, 4 kali, jedanya seminggu ya Jedanya apa, International Break? Enggak Eh iya sih ini kayaknya Ini sih ada jeda internasional nih Karena baru main lagi tanggal 6 Desember dan ini Yang saya bilang padat Kita bakal main 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 pertandingan Liga Dalam jangka waktu 25 hari Ditambah ada 1 pertandingan Ini itu round 2 Atau tulisannya knockout atau apa? Iya round 2, round 2 dari Papajones Trophy Menghadapi Ipswich Tim Kasa Atas Gitu ya, jadi Kemarin kita berhasil lolos dari Group Dari Northern Section Group B Di posisi 2 Dan ternyata lolos juga Jadi itu bakal ada di episode berikutnya Karena cukup jauh Kayaknya targetnya sih 3 pertandingan episode ini Gak sama Northampton Jadi Satu hari 5 pertandingan kita Sapu bersih Semoga beneran sapu bersih Maksudnya ya, kalau bisa kan menang ya Sapu bersih itu maksudnya menang gitu loh Terus ini untuk sementara juga kita Ada 17 pertandingan Masih ada di puncak lesemen Dan kita sudah meraih hasil 5 perdana kemarin Gua baru nyadar ternyata Iya itu hasil imbang pertama kita Terus untuk yang urusan kemarin denda si Regen Griffith Atau tadi Kan saya nge-recordnya langsung ya Jadi belum sempet polling Jadi ntar keputusannya apa Melalui polling di Twitter Di episode besok saja kalau begitu Soalnya gua nge-recordnya langsung Ini lagi nonton Argentina Gua Guatemala Jam 4-4-an Jam 4 subuh Oke, jadi Lawan kita Newport itu di posisi 5 Kita mulai dengan press count dulu saja Gas Oke, selamat datang semua Saya akan mulai dengan pertanyaan Tolonglah, terima kasih Main pertandingan dulu Baru abis itu Ngurusin reward Amo yang trust the youngster Karena sudah selesai itu kan Kemarin 2 pertandingan Gua mainin 3 main U20 Starter Dan 60 menit Jadi kita akan Ambil Reward Youth Staff yang bintangnya paling tinggi Yang ada di Yang tersedia maksudnya Akan terkesan OP memang Tapi Lu tahu sendiri Youth Academy itu Main-mainnya itu Perkembangannya juga sulit sekali Kecuali main home ground Jadi meskipun Karena lu lihat aja kemarin di Dortmund lah terakhir Maksudnya Buat ngembangin Fran Siebo Yang pemain home ground Susah banget kan Dua musim gitu loh Jadi apalagi Yang bukan Fran Siebo Itu main home ground Jadi gua rasa Kita punya di awal Satu scout yang Kalo misalnya Ada yang mentok Kita dapet itu Jadi ya Untung-untungan juga nanti kan Bisa aja Cuma munculnya 3 bintang 4 bintang Thank you very much for attending And we apologize If you were unable to get your question in Atau mungkin juga ya Langsung keluaran 5 bintang Tapi Untuk kedepannya ya AMO kayak gitu Kemungkinan besar gak bakal muncul lagi Jadi cuman sekali doang Bisa dapetin scout yang bagus Oke Jadi kita main dulu aja ya Fokus dulu Ini bakal main di kandang Terus formasi seperti ada baiknya Balik dulu kesini Ke formasi yang pertama Kemarin bakal 5 bintang Sebenernya gak terlalu bekerja kan Richard starter lagi Terus Nah ini kayaknya gak bisa ya Berarti ya kalo begini Brandonnya juga Brandon masuk dari bench mungkin Gak mesti di pasal starter juga Gak masalah Terus Thomas sebenernya stamina Cuman ya kagak ada pilihan Oh Brandon bisa main disini sih Gue coba deh Kan dari kemarin Kemarin itu kan episode tadi Sebelum ini Gue ngomongnya kemarin dulu Padahal tadi baru recordnya 2 jam lalu Episode tadi itu kan padahal kan Eh maksudnya kan gue mulai mencoba Untuk main dengan gaya Sring tackle Dan tackle mencet kotak Bukan cuman L2 joki gitu loh Brandonnya center back Nah coba Siapa tau kalo misalnya di DM Juga bisa gitu loh Terus ada bisnis start aja di kiri Finnegan Bueno Davidson Ag Udah aman Kita bisa bawa Ini tuh dia tuh winger sebenernya ya Tapi ya boleh lah dibawa aja Siapa tau bisa dikasih jam terbang Sama Siapa? Camster down ya Jadi melanjutkan GB B Sukses full tackle Dan Jam terbang untuk para main muda 22 November Gila gak berasa main malem ini Lu bayangin Dia udah mau setengah musim lu Ini musim pertama pak Maksudnya gue tau persiapannya panjang memang sih Cuman ya itu Maksudnya begitu kita udah mulai Episode pertama Udah mulai gas Preseason Pertandingan 1,2 Gak berasa Gua jujur Gua yang main tiap hari Gua sih gak berasa Udah 17 pertandingan Gila gak? Maksudnya gak berasa udah 17 pertandingan gitu loh Episode-nya kan memang baru Ini episode berapa? Ini episode 14 berarti Atau 13 Maksudnya episode-nya mungkin ya keliatan dikit Cuman kan kalo misalnya emang gua Gaspol per episode main Banyak pertandingan ya bisa Cepet gitu loh 44 goals scored In Seventeen Skybet League 2 Games Crew Alexandra Nah ini Bueno Sudah bebas Bueno Sudah gak dikunciin ya Cuman pokoknya yang penting jangan bengong aja Oh ini Newport itu Best Defensive Team ya Makanya dimunculin tadi itu Jadi ini Best Offensive Team Ketemu Best Defensive Team Oke Selamat datang Main malem memang tidak pernah salah bro Apalagi main di kandang Di Montflake Stadium Sambil mendengarkan Lagu kebangsaan Grow Alexandra Ini dia Langsung Menurut Meantrop Menurut 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 Of Or Your Death, ADVC Outback kita, terus Brandon Menudem, Finnegan Buenoyenly Di depan, AG Dan Andre Bivitzer Top scorer Top assist, di kiri, di kanan Nah ini kan striker Newport yang waktu itu Iya, yang paling mudah emu kan Nah ini jadi KFJR beneran nih jerseynya Karena hijau, warnanya lapangannya ini harusnya begini warnanya Udah misalkan itu sih Warna hijau nya pas banget Harusnya begini persis pak Menyatu dengan rumput lapangan 5-3-2 Kayaknya lagi ngetrend banget nih Tim-tim yang kali itu main pake 5-back Mari kita ikuti gak bisa Sulit juga Oke, yuk Tentu, seperti biasa target menang Menang Plus Kalau bisa bertambah juga Sukses full tackle kita Baru 4 dari 240 pak Langsung saja dia Kick off Bapak pertama Crew Alexandra Versus Newport County Dari Montflake Stadium Dua tim top 5 berarti ya Berduel Nah itu yang dapet tackle Finnegan malah Oke, off-road kasih ke Sean Robertson Yang harus hati-hati Karena Kalau dia tidak perform Satyago Rubrico sudah memantau Itu posisi right back Eh bang Ada mouse nya bang Set bener-bener Orang mau di screenshot ya Buat konten Ya udahlah Oke For the kick Corner kick pertama Crew Alessandra Division Kirim ke tengah langsung Brandon Masuk Hampir jadi gol Perdana Brandon Bagus itu Ijo pula lagi Ya Lagi-lagi Agak jauh ini Oke, dapet Masuk Lurus terus sih ya Terlurus sih Oke, oke, oke Coba diarahin dikit deh Ini siapa Ada BC Enggak, ini keepernya sih Udah 3 shot on target Dalam waktu 5 menit Kagarin jadi gol Maksudnya meskipun lurus-lurus gitu Tapi kan ya Sundulan ini gak terlalu lurus sih Gak selurus peluang 2 peluang barusan Sebelumnya Corner keempat Davidson Brandon Gol Itu sih jauh sih Maksudnya bukan di tengah gitu loh Masih bisa dapet loh dia Keepernya Bagus deh Vincent Terus Ya Agi Udah dia mau coba salto lagi Oriordan Angkat kiri Oke Agi Bolanya dimana pak Berakhir sudah Rentetan Corner kick Kero Alessandra Yang tidak menghasilkan apapun Kecuali penyelamatan Boat keeper mereka Udah 5 Tempat Nice tackle Oriordan Oke Brandon Kasih ke Kalum Ainley Sabar Nunggu dulu Robertsonnya naik Bagus sekali Angkat ke tengah Ada Robert Keepernya sih pak Sumpah sih Gak heran mereka best defensive Tim Gila Gimana cara membobrol keepernya Kalau kayak gitu diselamatin semua Ya lurus lagi sih Ini corner keberapa Agi Masuk Masuk Finish it Finish it yuk Gak bisa dijaga nomor 20 Ya dia malah bawa Kenapa bawa ya Gua R2 kotak Perasaan 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 jadi berasa panjang Gere-gere Corner mulu Oriordan Bagus sekali Agi Kasih ke Finnegan Dia akan pake kanan Lagi aja ya Robertson Gak bisa tarik belakang Oke Brandon Nah liat Robertsonnya balik Nah Bagus ini Angkat Agi Enggak Jauhan Kejauhan Terlalu luar Ya dapet belakang dulu aja Santai Ini kita ngurung mereka nih Oke Rio Adebisi Di kiri jauh Bueno Davidson Langsung lebar kanan Robertson Duh Ditutup terus Gila Cepet banget lagi nutupnya Waduh harusnya gue paksa tackle aja Kalo misalnya Neckle pake Brandon Dan dia main di DM Gak Gak seberesiko itu dong Dapet nih No Hah Oh anjing Anjing Oke Gak itu gue yakin banget Gak bersih Tackle-nya sih Berasa kena kaki soalnya Over the top Kenapa Sampai kayak kiri sih Davidson Baker dapet Anjing gue kira tadi Over kartu merah itu Dibasih pak Bagus over Oke gak bisa Jangan maksa Tadi gue saya mau posting ke Brandon itu Nah naik lagi kanan Oke Robertson Wah Bagus sekali Outside AG Outside AG Ya Masuk Gak bisa sih Itu terlalu gampang buat keepernya Dari tadi peluangnya banyak yang lebih bagus dari itu Mesti nunggu Karena tadi AG udah terlalu maju Outside Mesti nunggu sinawar 14 Yang ngejaga di sisinya Robertson Mau nutup Mau ngeblok crossingnya gitu loh Corner ke 7 Ya ke 7 pak Oke Davidson Brandon Ya terlalu maju pak Ainley gak bisa Jangan maksa Oke Davidson crossing Mengalak ke Over Mesti kapten Mesti kapten banget Goal perdana Loop over 1-0 Keroan Alessandra Akhirnya jebol juga Gila itu gawang Enggak yang gila keepernya sih Asis dari Andre Davidson Bagus Itu kalo misalnya ke tepis juga Reflekenya terlalu gila keepernya sih Masalahnya tuh kenceng banget pak Over Menang duel udara lawan 2 Pemain lawan Nyaris sih Nyaris kena sini ya Kalo kena sini ya ke tepis udah Akhirnya Astaga Sulitnya Pusat deh Nice kapten Goal pertama Tentu saja Oke Ih bener ya Gere-gere warga kemarin Dia bilang mirip Aaron Ramsey Ih gue liat Mirip juga emang Over Hah Yuk Loop Afford Kok Afford Striker dropback Jangan terlalu gantung Di depan juga Gak enak Digantungin pak Bagus Finigan Agi Lihat kanan Aduh Ini kita udah gak menang 2 pertandingan terakhir nih Berarti nih Offsightin Offsightin Nice 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 Aduh Biasaan Kebiasaan Su Dia kan sempet jadi topscore kan Astaga Orang tadinya jatuh Terus tiba-tiba bangun Gila kita nembak berapa kali pak Baru satu goal Dia Sekali nyerang langsung goal Oke Boleh laut kiri sekarang Ag Ke Ain Lee Kiri lagi Waduh Hebat ilmu lu sih Bener-bener sih Magic pengubah arah bola Asuh Di true ball langsung ke depan McNeil Ini dia Nice tackle offord Tidak bisa kata offord Kasih Brandon Dorong pak Dorong Anda jangan malah minta deket dong Nutup ruang gitu Angkat Ini Finigan juga jadi parah Pasingnya ya 3 penerjir time Kebaca loh Sebenernya udah kebaca Gue kerekin offord buat ngutup si McNeil nya Tapi tapi susah Dapetin bolanya Corner buat Newport Bagus ag Sudah habis 3 menitnya Tapi belum di Tiup peluit sama Wasid Nice save Dave Tidaknya wasid Nah akhirnya bagus Home time Score sementara Satu sama Di Mountlake Stadium Liat nih ya Coba kita liat Udah berapa peluang Kita bikin di bawah pertama Sampai 10 Kayaknya orang corner Dari 7 Dari hampir Dari setiap corner Kita dapet peluang kan Coba ini kita liat Salford lagi unggul Lawan Don Caster Nah udah sekali Dari tackle Kayaknya gak ada sih 2 stand tackle Percobaan Kagak ada yang berhasil Tapi Nih Kok kesitu terus sih Match facts Nah Gak sih Baru 8 deh Tapi Tapi 8 shot 7 on target Satunya keblok Gak ada yang off target Satupun loh Di 3 shot Maksudnya Tak Gue 8 banding 3 Berset kita liat Bapak kedua gimana nih Perkembangannya Oke Bapak kedua sudah dimulai Ayo crew Kalo Salford menang Udah kita turun nih Oh lu kena lu Oke Robertson Dapet Oh bagus Finnegan Ageng Pasti pak asing gak sih itu Duh Gak dapet Nice Terus buru-buru ke depan Demetriu Nah Angkat Iya Ya ampun Ada 2 pemain padahal pak Bagus sekali Ailey menang-benang udara Finnegan Ailey Davidson Power shot Masuk Ya ampun Gak dikasih replay bahkan Berarti jauh dong Terus shot ke 9 kita pak Dia 3 shot 3 on target Oke duel Ailey duel udara menang terus nih Nah terus bolanya lu buang-buang ada PC Itu kaki pemain Brandon Mohon maaf Oke gak diperit Mau hasil Go 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 Agi Magus Lihat ada PC Nah Ini nih Lihat yang jauh deh Yang jauh Angkat Masuk Ini keeper bisa pikir gue stress bener sih Oke bueno Ya Apa itu Brandon Buset deh Baru dia ajarin sama Coach Timo kayaknya Buset Itu Bola-bola gampang begitu tuh Kalo gak keblok Kecangan Atau gak kepelanan Oke sudah melewati menit 60 ya Eh udah kagak usah Trash the answer udah kelar juga cuy Nice tackle over Oke lari Nah ini masa gak bisa Ya ampun pak Astaga Latihan passing bener dah Semua pemain Semua pemain Mau cuma pemain depan Terutama pemain depan tapi Mana caranya Gak bisa long pass lu Bagus ada PC Ayo Buat 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 Ya Depan langsung Buat Agus Brandon Nah Iya Udah offside lu Angkat Oke Masuk Andre Davidson Akhirnya 2-1 crew Menit 70 Good job Merah Merah agak tuh Gue sering banget Total infircing merah Pake Davidson Tapi masih goal Hmm Tepat Bagus Hampir ke Blok Sama sundulan back mereka Orang terakhir itu nomor 5 Bolanya mau olos Si Davidson percaya aja Bolanya bakal ke dia Makanya dia udah Antisipasi bolanya turun Bolanya jatuh kan Nice Udah ganti main dulu 20 menit terakhir Oke Oh berani dikasih kartu kuning ya Ya kasih debut aja Ya kasih debut aja kenapa Enggak tuh Terus Vinny ganti Vinny gun Terus Williams Ganti ada BC Camp start down Gue main drive back aja Supaya tidak terlalu bahaya Tidak bahaya Tidak bahaya Oke Nawar-nawar main muda kita Dari academy Kok bisa molos ya Ini McNeil bahaya banget sih Bro 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 Angkat Good tackle Williams Bagus Tuh Brandon Begitu Sending tackle loh Oke Bueno Charlie Vinny Kasih ke Zach Camp start down Ya Angkat kiri jauh Bagus 12 menit terakhir Wih Salford Drop point pak Ini kita bisa 2 point clear on top nih Baker Balikin Kasih di Baker bolanya Offside gak Enggak Tengah Keramaian Main dia Oke Tangan di pojok ya Tangan di pojok ya Perintahin main tuh Newport Sini sini Dateng 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 Oh ini kan 5 bitang skill moves ya Waduh Lu kena lu Mampus Finish it Yang kali ini Merah tapi gagal Ini Sanders 5 bitang skill moves pak Ini tinggi banget ya Gue berasanya tinggi banget Bagus Bagus Vini Ya Angkat Baker duel Kebaca loh sebenernya loh Sip bola Sip Kok saya minta kartu Bola Sip Bola Apa sih Kuning Kuning oke Gak apa bro 2 menit Nah pura-pura anda Oh gak Kena bola sama sekali Ternyata Anjir Maaf bang Sakit ya Beneran kesakitan berarti Brandon duel Ya Nah itu bisa Salah udah Udah abis Oh Pasung Astaga Sip 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 Abis Abis Sip Bahaya nih Bahaya nih Bahaya nih Eh Bahaya cok 2 menit udah abis ini Sip Sip Bagus Cancer down Kelar Full time Menang Akhirnya Setelah 2 pertandingan Tanpa kemenangan 3 poin Dan itu artinya kita Bakal jaga posisi kita Di pucat kelas main Bagus Harusnya 3-1 tuh Baker Aduh sayang banget pak Oh memang tinggi sih Sanders sih Di Forest Game Rovers Ada Peter Sanders Di Kru Alexandra Ada Jamie Sanders Gak bueno tuh Bener-bener gue rasa Ada yang salah di instructionnya loh Males banget Maksudnya kayak ada Ada space kosong di Kiri atau kanannya doang Tinggal ngelangka 2 langkah Mesti gue yang gerakin gitu loh Gak bener Gak mau gerak sendiri Pemain-main lain Kayak si Kayak Charlie Vini aja Kalo misalnya Nah liat aja Muka dia semua bro Liat Ampe sini gak kelar Ampe menit 13 Muka dia semua Gak usah diliat Satu-satu dong Highlighter dong Males malah 13 shot Kru Alessandra Jadi kita Naik berapa? 5 ya Bapak pertama tadi 8 shot kan Pasang akurasinya 88% Dribble Serseratnya bagus 95% On target kita 10 On target 2 Karena blocknya 1 Mereka Berarti babak 2 Tidak punya shot 1 pun Berarti defense kita Melakukan tugasnya dengan baik Di babak 2 Oke kalo kita penerbatchnya Berdasarkan EA Adrede Fitcher 1 goal 1 assist Terus Offord Bikin goal Ditambah 1 sentacle berhasil 1 sentacle berhasil 1 interception 4 defensive duel 1 100% Di duel udara juga Menang 1 Mantap sekali Penampiran kapten itu namanya ADBC juga tinggi tuh Kenapa bisnis tinggi itu? Padahal bisa aja loh Cuma 1 sentacle menang Sama 2 defensive duel Sama 1 duel udara Pasang akurasinya 93% 1 second assist 1 kipas oke Dan ada 1 shot on target Terus Oriordan 3 interception 3 defensive duel menang Sudah udara Mantap banget sih Robertson 2 kipasis oke Oh kalo crossing tuh Dianggapnya kipasis ya Kali ya Kalo crossing ya Iya gak sih? Gak ada Disini gak bisa ngeliat kipasnya dia Kayaknya iya deh Tuh liat deh Passing Kan dari kanan semua kan Kanan ke tengah Kanan ke tengah Kanan ke tengah Liat tuh Tuh Iya kayaknya dianggap kipasis deh Terus Ainley bikin assist Terus Bueno Liatnya kayak ngapa-ngapain Gak ada seletacle Seletacle interception block Brandon Aduh Tidak ada 1 pun pak 3 duel udara menang Ya itu Itulah alasan kenapa Anda main Brandon Sayangnya tapi Tidak plus sama sekali Ini berarti udah interview ya Oke Ini saatnya kita Iya salt out Drop point ini saatnya kita Gacha Youth Staff Mencari bakat Gacha Itu kan ada jadinya nih Interview dulu Oh sama ini sekalian deh Gue mau mulai Manfaatin fitur global transfer network Yang udah ada di Viva Untuk kita nyari Pemain muda Pemain muda yang ada di database game ini dulu Berarti Jadi cara kita Scouting pemain Ya untuk Roto-Gelur tahun ini Bisa banyak cara pak Salah satunya Kan tahun-tahun sebelumnya Lo tau sendiri kan Kalau gue masih dulu main di Playstation Belum di PC Gak pake mod Saran yang lo kasih Nama-nama pemain Kalau misalnya kita Ini kan kita udah masuk ke Jadinya Rota Raster Window kan Ya gak apa-apa Nyari-nyari dulu aja Kayak kita scouting-scouting aja Meskipun Ntar mungkin gak ada duit Dan gak beli pemain Gak apa-apa Baru beli awal musim kedua Gak masalah gitu Tanya pokoknya Dulu itu kan ya Pemain yang bisa lo kasih Cuman pemain yang ada di FIFA Yang ada database FIFA gitu loh Sedangkan sekarang Siapapun pak Siapapun bisa Karena bisa dimunculin Cuman ya nanti Bingungnya tuh mungkin Mana ya anaknya Kayak misalnya nih Misalnya mau munculin pemain Pemain mudanya Kita Ya misalnya pemain mudanya Forest Gear Rovers deh Tapi yang gak ada database FIFA gitu loh Kan gue kalau misalnya munculin Kan biasa gue Munculin ke akademi kita Nah itu enaknya tuh gimana ya Apa kita munculin ke akademi kita Promosin ke tim kita Terus di transfer ke Forest Gear Rovers Terus kita negosiasi baru Atau gimana Karena kalau misalnya kita main munculin Munculin di akademi Agak aneh juga Karena ya Gak ada biaya transfer Dari akademi kan Oke yang pertama Ini ya Jadi IMO yang Short Tuh anda bisa liat ya Jadi untuk tour the top Eh bukan tour the top Trust the answer udah kelar 20 dan 20 Jadi Green sheet benefit ya Tinggal 3 green sheet lagi beres Kalau yang art of finance shot Ini susah sekali Anjing bener-bener Gak bisa sih ternyata sih Ini kayaknya Ini kayaknya terobjektif Bisa diulang lagi Di musim kedua deh Karena gak mungkin kelar Musim pertama sih Kemampuan main kita Iya buru-buru Ngeshoot pak Passing aja Kagak bisa gila Over the top Bola-bola simple aja Itu susah gitu loh Terus untuk yang lain Gue udah gak upgrade juga Harusnya Sudah ya 4 dari 240 tuh ASEAN Wall Terus yang kemarin kan Kita nyetak 2 goal Episode tadi Episode sebelumnya Kita nyetak 2 goal Pas tandang kan Main lawan Apa tuh kemarin Yang pertandingan Terakhir di episode kemarin Terus Udah ya Kasuobi plus 1 gak sih itu tadi Pokoknya itu udah gue atur Udah gue plus semua Jadi Karena kita redeem yang Reward Trust the youngster Hire The best youth staff Available Upon completion Itu berarti Kita langsung saja Menuju ke Berarti harus ada yang kita pecat ya Wah Kalo pecat kan bayar Nah Bentar dulu tapi Ini duit segini kan Iya iya Dapet scout Bagus Tapi Kagak bisa kita kirim juga Tetep butuh duit dulu Gitu loh Gak bisa kemana-mana juga dia Nih Kita berarti harus Kita kan Ya ini aja lah Aldin Boone Guard aja ya Aduh 13 ribu Anjing ini Lu biasa kalo misalnya main krimot Lu main pecat-pecat Bayar gini kan Kagak ada rasanya kan Ini kita berasa pak Ini 80 ribu Dikurang segini 70 ribu Duit kita Bayar nih 13 ribu Liat nih duit kita Harusnya langsung beneran berkurang ini Hmm Liat 69 pak Astaga naga Dah Langsung saja ya Kita liatnya pokoknya yang terbaik yang muncul disini Langsung Satu Dua Tiga Anjing dapet pak Dapet di Lui Bintang Lui Bintang Shit Oke 3782 3782 Dapet kita Wah anjing ini Project Academy Gak sih Gue mau ngomong Project Academy dimulai dari sekarang Kagak bisa Gak ada duit buat kirim mereka 3782 Berarti gue mesti nambahin exactly 3782 Matematika ini asu Nih ya Dari Segini Tambah 3782 3782 Bangsat kalkulator aja deh Bentar ya Kalkulator Berarti kan 3782 000 Ditambah 8160 Gitu ya Jadi Budget barunya itu Pokoknya ntar Setelah kita hire scoutnya Duit harus balik segini lagi Ini kan reward kan Jadi dibayarin gitu loh Jadi 3863 603 Gitu Itu budget baru kita Betul tak? Harusnya sih betul sih Oke Coba Ke office Itu dibuletin Yang 4M Ya betul ya 3863 603 Kalau kayak gini tuh Dia hitungannya masuk gak Ke transaction Gak ada ya Gak ada sih Emang duit-duit muncul aja kan Gak di Hitung jadi apa-apa Itu tadi terakhir yang minus 13 ribu Oke Jadi langsung saja Ke Sini lagi Youth stuff Terus Ini ntar tiba-tiba hilang lagi Ke refresh lagi anjing Oh enggak Masih ada Oke 3782 bener ya Oke Set Nah Berarti duit kita harusnya 83 ribu Eh 69 ribu Oh anjing Ini belum dikurangin Ini belum dikurangin 13 ribu ini Gimana sih Tadi kan lo liat kan Di live editor Budget kita ini kan 69 69 Di live editor Di live editor Duit kita 83 Kok jadi aneh Itungannya Yaudah pokoknya Duit kita 69 Tadi gue inget Kayak gak dikurangin Ini loh Gak dikurangin 13 ribunya Kok aneh sih Waduh Wait Wait Waduh Kok duitnya segini Jadi sekarang Kayak belum Belum ke update gitu Berarti 69 603 ya 69 603 Udah Coba Ya udah 69 603 Yaudah Udah ya bener ya Aman ya Ini budget tersekarang Pokoknya Gak berubah jadinya Gak ada tambahan sedikit pun Harusnya sih ya Harusnya bener Nah Udah nih udah punya scout Ini Scout kelas dunia ini Tapi Liat aja nih Setup scouting network Mampus gak lo Gak bisa anjir Ya biayanya sama Liat aja Tuh 300 ribu pak Ini 3 bulan doang Ini kalo misalnya gue bikin 9 bulan Sejuta Sejuta pounds Ini kalo misalnya kita Ridim clean sheet benefit Kirim dia 9 bulan Gak bisa juga Jadi ya Tetap aja Lo boleh bilang Terlalu OP Terlalu OP Ini cuman sekali Seumur career mode kita Ini bakal cuman sekali Sepanjang series nih Dapet scout yang Tertinggi Gue gak bilang scoutnya harus Yang lima bintang ya Tadi pokoknya tertinggi Jadi ya hoki aja Dapet yang lima bintang Tapi pokoknya Sekali Dan ya urusan kita Masalah duit gitu loh Gak bisa Terus Kita langsung ke Global Transfer network Scout instruction Jadi ini kan Kita punya scout Udah ada 3 ya Jadi satu ini Jack Cooper Orang Inggris Ini scout tuh Beda sama youth staff ya Scout itu Pokoknya nyari Pemain yang Ada di klub lain Kalo youth staff tuh Nyari pemain yang Masih bermain bola Di pedesaan Ditarik ke akademi Baru Dapet kontrak profesional Untuk Ruala Sandra Itu bedanya Oke Jack Cooper itu Inggris Sander Penu Ini 3 bintang 2 bintang 2 bintang Rup Heinonen Dia itu Dia kenapa Ke Austria Anjir ngapain Ke Austria sih Anda ngapain Ke Austria bro Relocate Relocate Wah ini bayar gak sih Oh ini gak bayar untungnya Kita nyarinya Mesti yang di sekitaran Sini dulu aja Irlandia Wales Gitu gitu loh Ya ini tuh gak bayar Ini gak bayar kan Terus ini dia Oh gak bisa kirim ke Wales Ini tuh terbatas banget ya Yaudah kita Kita ini aja Anggep aja sih Rup Heinonen ini Tinggalnya di apartemen Bareng sama scout Youth Staff kita Yang orang Inggris Yang lagi training Sama Lahavre Udah Udah gitu aja Anggep aja Oke Ini kan yang penting Yang di Inggris ini sih Pokoknya sih Sebenernya ini Dia udah nemuin banyak pemain sih Ini Coba ya Gue remove Ini ada beberapa Pokoknya gue nyarinya Main 16-17 tahun aja Ini bayar yang udah ketuaan sih Ketua banget Anjir Buset deh Nah ini kayak gini-gini nih Siapa nih Sammy Braybrook Nah ini juga Ini menarik nih Tyler Onyango Main muda First King Rovers Main Blackpool Udah pokoknya gue 20 tahun kebawah aja deh Main South Forth Waduh 30 tahun Ney Ryan Howley Harry Falcon Ini gak Enggak Enggak Wah Main tua semua Tommy O'Reilly Michael Obama Femini Bernal emang ya sekarang Josh Grant Ini banyak banget Ya udah ntar ya Ini ntar loh banyak sih Udah ntar Gue pokoknya atur gini Instruction Nih ya Jadi Yang pertama itu Boleh kita Kita bisa fullin Instruction ini Jadi pertama Range umurnya aja lah ya Kita kecilin Jadi 16 Sampai mungkin 18 kali ya Pokoknya ini Berarti kita nyari Main buat masa depan lah Hitungannya lah ya Itu Striker PC Prolific Boleh Terus Ini tuh First Team Quality Free Kick Specialist Boleh juga Tapi yang penting Umurnya lagi-lagi Ini bisa gak sih Kagak bisa pakai keyboard Anjir ternyata Kok gak bisa pakai keyboard ya 18 Ya gitu ya Lagi ya Oke Umurnya ganti kan Oke Terus ini Center Mid First Team Quality Kita kan gak butuh Center Mid kan Nah jadi kita ganti aja Jadi Defensive Mid Fielder Kita butuhnya itu 16 sampai Ya ini kalau Defensive Mid Boleh lah 16 sampai 20 tuh Umurnya Terus saya tambahin lagi Kira-kira Center Back Boleh ini kan Belum ada Back sama sekali ya Posisi mungkin Center Back Terus kita Atributnya apa Atributnya Misalnya Yang tinggi Boleh nih Tall Udah itu aja Umur Mudah Gue gak tau dia Standar tingginya berapa gitu loh Range-nya berapa Gak tau Tapi yaudah Kasih aja terus Apalagi ya Striker kita udah ada Udah ada itunya juga Center Mid Winger kita juga udah banyak Winger murni sih ya Sebenernya tuh Winger-winger kita tuh Gak ada yang bener-bener Winger banget gak sih Bueno kan ya Winger Left Back Terus Ronaldo Right Wing Striker Terus si Mulet Bro Paling dia doang Tapi dia juga RM gitu loh Bukan winger Jadi kita boleh Winger Ini ada winger lah Ini langsung winger Terus kita cari yang Dribbler PC Udah itu aja Gak usah terlupa Soalnya ntar Kalau gak gak dapet-dapet Main sama sekali nih Jadi ini kita Let them cook aja nih Let them cook tuh Demnya maksudnya ini Scout-scout Kita Global Transition Network Terus terakhir Apa lagi ya Defensive mid Central mid Taking midfielder Striker Attacker Keeper juga Kita kayaknya udah Keeper sama kita udah gak butuh gak sih Left Back Left Back itu kan ada Ada BC Ada Zach Williams Right Back Kita udah ada Robertson sama Santi Tapi boleh lah Full Back Full Back yang Nah bisa gak ya Ini Full Back Tapi strong gitu loh Jadi tipenya akan beda Dibanding Kalau misalnya Full Back Full Back Kita Sekarang kan Kebanyakan kan PC aja kan Nah ini kita cari yang strong Coba deh Tau dapet atau gak 16-20 ya Oke Ini jadi udah gue fullin ya Instruction-nya Ya kita lihat Ini semuanya masih 0 kan Players found-nya Kita biarin aja Jadi ini harusnya Balik ke 0 kan Kok masih ada di laporan sih dia Ntar berarti Kalau misalnya Kita mau lihat laporan dari sini Scout Report Lu 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 Ini masalahnya main Yo ampun BTA Real face Real face Enggak ya Itu gak real face kan Enggak Nggak real face Ya udah ntar Ntar gue rapiin deh Maksudnya Ya main-main di atas 20 tahun Gue Removein semua aja Oke jadi kira-kira itu ya Eh jangan di delete pak Cancel Jadi udah kita set up Untuk scout-nya Karena ini juga sudah di bulan November Oke Langsung saja Kita lihat dulu Jadi Salfor City Bahkan sudah kegeser Sama Hartle Pool Mereka berdua itu 35 poin Dan kita 37 poin Ungguh 2 poin Jadi kita akan Melangkah langsung ke Matchday 19 Menghadapi Rockdale Iya Ada news apa tadi kah Mungkin Vinny I'm loving my football Mantap Jamie Sanders My senior debut Udah ya Ini gak apa Udah pada Negosiasi ya Telat saya Oke jadi kita akan Langsung ke PressCon Ini main away Beda 11 poin Kita sama Rockdale Selamat datang Terima kasih banyak Kita mulai mengambil Pertanyaan Pokoknya Transfer window pertama Kita kan Berarti nanti Winter kan Itu Prioritasnya Jual pemain dulu aja Kemarin Yang sudah kejual Salah tuh Serakir kita kan Terus Si Amo Udah jadi bagian Swap deal Sama Robertson Jadi Amo Bakal cabut Di bulan Januari Terus Nefit Yang belum kejual Kalau gak salah deh Yang udah kejual Itu si Chris Long Nomor 7 Terkosong kan Bisa kita kasih ke Matusoli cek tuh Kayak Kevin De Bruyne Bener dah tuh dia Terus Sebenernya Kita juga masih Lihat budget sih Jangan lumayan Datangin 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 Pemain aja lu Kalo misalnya Kalo misalnya Kita bisa jual Pemain-pemain Akademi Yang kita udah masukin Ke Trashon List Ya duit lumayan tuh Tapi tetep Kita akan pake dulu Untuk Itu ngirim tadi Scout bintang 5 Buset ini stamina Kenapa ya Dari Tadi gak sih Pada abis-abisnya Semua Ya mantap sih Bagus Oke Jadi Pertanian ini Santi udah fit kan Udah dia bisa start Terus Offward kita drop Ini Setiap kali gue drop offward Sebenernya Menantang Maut sih Cuman ya Ya ayolah kita Usahakan Davidson kita drop dulu aja Baker Start ya Sama AG Terus Davidson drop aja lah Dia Keseringan main juga Gak bagus Masih bertumbuhan Yompun alesannya Terus ini kita bawa Camster down lagi Terus Holycheck Kagak main-main nih anjir Holycheck starter apa ya Bisa juga sih Eh Vini udah mulai berkembang tuh 5-4 ratingnya Gara-gara dimainin terus Ya boleh dah Holycheck starter dah tuh Jadi nih Eligible buat objektif Holycheck De Bruyne Matus De Holycheck Matus apa sih Matus De Bruyne Terus Butuh gak sebanyak itu Liveback Webster nih gak pernah main nih Kita kasih ke ADBC Kita kasih Kita tukar sama ADBC Webster tuh center mid Center mid 50 ini rating paling rendah Di squad kita kan Iya Hmm Gak sih Ini tapi ntar dia Ini bukan dia udah kelar ya Janjian dia udah kelar lagi Coba ntar cek Oke coba Bueno Coba ya Gate forward Nih Aggressive interception Free roam Cover center dah Coba tuh Itu gue ganti dikit Holychecknya Stick to position aja Ini Baker getting behind Oke Main di kandang lagi Gak ini main away kita Jersey aman gak Kita udah lama gak pake jersey hitam Ya boleh sih Dia ada hitam-hitamnya dikit sih tuh Tapi yaudelah gak apa Yuk langsung Udah yaudah Udah gak usah ngitungin U20-U20 udah kelar Objektif ya Jadi sekarang pokoknya Yang mesti dihitung cuman Sukses full tackle Brandon sama Satya Guru Bliko Yuk Masa ya gak nambah sama sekali Ayo dong Tanya-tanya 0 Ini starter nih Brandon sama Kayaknya tetap susah sih Di si diam Tetap susah Mesti di center back Cuman ya beresiko banget berarti Begitu dia tackle Tapi gak kena Kagocek musuhnya Shot power 99 Kesikat pasti udah kebobolan Spotland Stadium Markas Rokdel Ini kayak episode sebelumnya Bidil main gara-gara Gue lupa ganti sebenernya sih Cuman yaudahlah Gak apa Tuker-tukeran terus Pokoknya Regan Griffith Billy Shas Davis Rio Adebisi Bulan Januari bakal ke Dortmund Lone Terus Tom Booth bakal ke Lahafre Empat pemain tuh ya berarti Mungkin Tom Booth Dan dua pemain lagi Boleh sih Karena kan masing-masing tim Kan tiga pemain kan Batasnya kan Misalnya Tom Booth Sama Ty Webster Sama Zach Kempsterdaun Boleh tuh The Money Mailer tuh Bukannya Pemain muda Tim Prime Milik gak sih 4-4-2 mereka Kiranya gak pake lima bag Lawannya Cuman ya Takutnya kalo misalnya Si Webster sama Kempsterdaun ke Lahafre Gak dimainin Oke ini sekarang Ke Rualsandra James Bidom Seminja Gawang Ada Santiago Rublico Brandon Soineman Oriordan Tarik Wakwe 4 bag kita Connor Thomas Kapten Kapten ketiga dia Setelah Ainley Dan Offord Didem Holycheck starter Di belakang Agi Baker Richardson Jadi Holycheck Mesti 7 match ratingnya Kalo mau Ada progression Untuk long term Objective dia Seperti kata announcer Enjoy the game Mari kita mulai saja langsung Kick off bawah pertama Ini ada dia Lanjutan EF Ali 2 Ini angle kameranya Agak beda ya Ini pusing anjir Kayak agak terlalu tinggi Matus De Bruin Ayo bro Tuh Baker tuh Wah Memang Memang passing Astaga Tackle Bagus Oriordan Oke Ryan Finnegan AG Dateng Dateng Buset Dia kayak mau passing Tiba-tiba balik badan Nah Itu apa Wait Itu apa Kalo kayak gitu apa Striding tacklenya Satu Tapi gak won Tapi interception Satu Oh gitu Jadi tetep dianggap Striding tackle Dan interception Tapi striding tacklenya gagal Karena gak ngerebut bola Bener-bener Tapi Bolanya ke interception Berubah arah Interception kali Gitu Oke Brandon ke Wakwe Bueno Angkat Ya Santai guru beliku Asik ke Baker langsung Wah Sebenernya Sebenernya Bueno kosong Gue yang telat sih Barusan sih maaf Saya yang bengong Bueno kali ini Dia udah lari tuh Barusan gerak dia Gara-gara Instruction gate forward Nah itu lu gerak lu Ini Bueno bagus nih Lihat-lihat Bueno deh Gara-gara free roam kah Atau gara-gara Aggressive interception ya Oke Bagus Wakwe Yuh Gila Bueno Di tackle Gagak ngaruh loh Oke ini dia Gie Bueno Kasih ketarik Wakwe Sengaruh itu Instruction ya Angkat Ya Gak corner Corner Nice Corner pertama Untuk Ruala Sandra Ini gak ada Davis Yang ngambil siapa Oh corner Oh ngambil Ente Oke Bueno Kayak kiri Kayaknya mengarah ke Connor Thomas Masuk 1-0 Let's go Ini kenapa Kapten mulu Nyetak gol pertama ya Good good Kita lumayan sering Menang duel udara sih Lumayan sering Nyetak gol corner Itu gak ada FIFA 2-3 Bukan sih Yang susah Kayak hampir mustahil Nyetak gol sudulan Atau itu FIFA 2-1-2-2 ya Wah dia lompat Sendirian juga Gak ada yang mau duel Bagus Connor Thomas Kalau gak salah sih Gol pertamanya musim ini Di semua kompetisi Kalau tidak salah Di liga iya Satu gol dari 17 pertandingan Good job Tuh loh liat gak tuh Eh pemain crew Liat gak tuh passing kayak gitu Barusan Bisa gak Nah itu tak kalah berhasil tuh Itu tak kalah berhasil sih Dapet Bueno Lu sekarang udah gerak Mau sih Tapi kagak mau lompat Aduh itu Wakti tackle tuh Nah itu apa Apa itu baru satu Harusnya udah Santiago Rubrico udah satu Beran udah satu loh Ntar kita cakap disini Masa ini gak bisa Gue mesti stop gak sih Tapi ada situasi-situasi Yang gue gak bisa True ball bawah Segitiga gak bisa Kayak gitu barusan tuh Mesti diangkat Salford lagi-lagi Lagi diimbangin Sama Newport Maju bidel Kayak situasi barusan Gue gak bisa Gue gak bisa true ball Segitiga biasa gitu loh Harus diangkat bolanya Tapi diangkat gak pernah nyampe Brandon Ya satu tackle Sant tackle berhasil Santi Satu tackle berhasil Mantap Udah dua pak Farming berhasil nih Oke Jamesby udah lempar langsung Ke setnya gue Rubrico Kanan Oke Datar Wah itu bagus banget itu Oh my god Gue bisa passing ke tengah Padahal loh Shit Itu bisa jadi assist Si Rubrico pak Itu passing Bagus banget itu tadi Pemain retik 5 4 loh Thomas lagi Ma Ngapain tuh Nge-blink Nge-blink Oke Bueno Tarik Wakwe Nice try Oke Bueno Oke Bueno Bueno aktif sih Berasa banget pak Aduh Aduh Gue capek Sumpah Kaga ada yang bisa overtop Asu Dapet lagi Boeno Bagus Nah Udah crossing aja Kalau gitu Kalau gitu Lo gak bisa di overtop Semua Awas Oke Dar Oh my god Santi itu Connor Santi yang bernyata Kepul pertama Untuk crew Oke dapet Brandon Ya ampun Lihat kan Gak bisa di tackle Difficult Ultimate 2 Aduh Begitu main kita tackle Dia bakal diem Gue cek langsung Atau gak berubah arah Lihat aja Lihat aja Bagus Beedle Oke 3 menit Terakhir pertandingan Bawah pertama Maksudnya Astaga Oke itu Ke intercept sama Brandon 1 menit Menjur timenya Sinclair Tutup Hey Habis it Backhill terus Anjing Ya Sssst Hoptime whistle Skor sementara 1-0 buat Tim tamu Pro Alessandra Red goal dari sang kapten Sudulan Memanfaatin corner Dari Bueno berarti Corner Thomas Nice Oke Bagus Bueno Bagus Selanjutkan pak Mantap anda Lihat Samini dia paling abis Paling rajin gerak soalnya Akhirnya Kagak Jadi dead food Bapak kedua Langsung kita singkat Ayo Ayo ini tuh Enaknya Takgul 1 lagi Supaya kita bisa Nyari successful tackle Gue hanya lebih berani tackle kan Tackle itu Wajir belum out Wah Santi mantep sih Oke Oke Go 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 Liat Agi Ya ampun Ketackle lagi Bagus Oriordan Sikat Jangan kakinya Bro Ayo Bueno Ayo Bueno Ini bisa jadi left back Bueno Ayo Bueno Astaga Brander itu nyaris banget tuh Nyaris on gold Kuning untuk Connor Oriordan Oke Corner untuk Rodel Duel 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 Bagus Ya holy check Good Agi Kemana baker saya Kemana pemanggang saya Lu ngapain ngumpet sih Dodgson Gimana dia nyebut namanya Dod Dod Gson Ada G-nya di tengah Aduh Brandon Tackle bro Apa tuh Barusan saat itu Tackle kah Interception kah Astaga Baca pak Sumpah kita gak bercanda Butuh satu gol ini No Tackle 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 itu Bersih pula lagi Bagus Pass Pass Dockson injuri Oh, nyampe lu Oke Wakwe Gak bakat, kagak bakat Terubul di satu tim ini, bener-bener Sinclair Gue tackle Wakwe Holy check Kenapain kesitu pak, astaga Udah, gue bener-bener capek Diputer-puter, anjir 20 menit terakhir nih Offside Aman, aman, aman Asu, asu Udah, bentar Capek, capek, istirahat dulu Saya istirahat, mainnya juga istirahat Masuk, aduh, ini beresiko banget sih Cuman ya Masuk udah Epsterdown William, saya nganti Wakwe Ronaldo Ganti Agi Tukur tempat sama Baker Terus Ya, tapi bener dah Masuk Yuk Holy check sih, kagak bakal tujuh sih Mana mungkin tujuh dia 5,6 5,6 bahkan Cuali tiba-tiba nyata goal Kalo nyata goal tuh bikin asis bisa naik tuh Dalam waktu 20 menit Oke Beresiko banget nih Lagi gue 1-0 Tapi gue Masukin Webster Camsterdown Pemain rating 50-51 Cuman kalo menang bakal Super satisfying sih Ini dia Zack Camsterdown Oke, Thomas Ke Santiago Rublico Liat Ronaldo Ayo Santi mana lebih bisa Over the top Dibanding pemain-main lain Ronaldo Tutup aja pak Katanya Doxon cedera Good Santi Camsterdown Ke Joel Tabiner Alah Holy check Luar 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 Good tackle Zach Williams Camsterdown Angkat aja Ya Ronaldo Menang Ya Let's go Let's go Oke Yo-yo Baker Kelar-kelar Please kelar Please kelar Let him cook 2-0 Aman Aduh Aman Eh Bentar Oh Oh Itu Baru Webster Real Face Real Face Ty Webster Amma Zach Webster Dan Itu Real Face Dua-duanya Cuman Ya Ini aja Tadi Gue agak-agak Takut kan Meskipun Dua Unggul Satu Gol Kalo Unggul Dua Gol Sudah Aman Tuh 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 Ty Webster Bagus Bro Nil face Pasti Let's go Dia kembali memasak Akhirnya Apakah Asis dari Holycheck Tadi Nah Holycheck Ala Offside Ronaldo Offside Ya Dapet Zach Bagus Ty Webster Wey Angkat Lu Bener-bener Kita udah buang Berapa banyak peluang Coba dari Overtop Gagal Kayak gitu Si Bagus Stabiner Ayo Matus The Holycheck Iya Iya Dar Lu Kemana Ronaldo Lagian tuh Ga asis juga Buat Holycheck Kesentu lawan dulu Baru ke Ronaldo Santi Santi Duel Bagus Bagus Webster Baker Nah ini Gua ga Trueball nih Oke Webster Tarik Terus 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 Dua menit Terakhir Oke pulang Kalau gitu Waduh Nyaris Kena Santi Santi Jaga siapa Aduh Oke Bagus Kali Kombinasi Santi Dan Brandon Di sisi Karena pertahanan kita Ini dia Brandon Kita liat Apakah bisa nyampe Bolak ke Oh Sikat bro Kayak nyampe Orang liat Buang ke Ronaldo Berapa dikasih ke Baker Berapa dikasih ke Baker Sudah habis Sid 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 Bagus Kamp Sedang Buang Sid Clean Shit Anjing Plus 1 Clean Shit Benefit 8 Dari 10 Menang Let's go Bisa kan Mainin pemain rating 50 51 Bisa Bahkan mereka bagus Mainnya loh Ini Santi O Brandon sih Coba kita liat Farming kita Dapet berapa ya Mantap sih Asli sih Oke Kalo misalnya Tadi kagak ada Golnya Baker Dek-dekan sampe akhir Pak Untungnya ada Golnya Baker tuh Mengadilin 1 Gol doang Sampe Full time Pasti di 5 menit Terakhirnya tuh Lu tau sendiri Kayak apa Gilanya mereka akan Muter-muter Di daerah pertahanan kita kan Oke 7 shot 44% Ball position doang 83% Kita pasi akurasi Pak Tapi ya mana 2-0 gitu loh Solid Clean sheet pula 4 on target 2 kena block Rockdale 3 shot 1 on 1 off 1 kena block Oke Coba Buat main match Shit Ini Ini Santi tuh Dilevisinya keren banget Anjing bener-bener Alif loh 3 Stuntackle won 3 pro Dari Santi aja Udah plus 3 ini 3 Stuntackle berhasil 3 interception 1 offensive duel menang 4 defensive duel menang 2 duel udara 1 kipas pak 92% 92% 92% 92% Pasti akurasi 1 shot on target Gak heran Berada 4 sih Ratingnya jauh banget Gila Yang kedua tertinggi Thomas tuh Nyetak goal 7,7 doang 3 nih 3 Oke Terus Thomas Nyetak goal Yaudah sih Goal doang sih Wakwe Ada defensive duel Duel udara 2 menang tuh Nah Coba kita lihat Brandon ya Brandon sama Rubli Masuk ke top 4 Gila 2 Berarti 3 plus 2 5 Ini satu pertandingan 5 Anjir Wah mantep sih Ini farming kita berhasil sih Brandon itu 2 Stuntackle berhasil 4 interception Terus 1 offensive duel menang 4 defensive Duel menang Malah kagak ada duel udara Tumben Baker yang nyetak goalnya Cuma nomor 8 nih Terus James Biddle 1 penyelamatan Camster down 2 interception Not bad Terus ada Bueno bikin assist Sisanya melendah ya Holicek agak ya Agak plus 1 ya Objektif ya Karena 6,1 Ronaldo bikin assist juga Padahal Oriodan cuma 5,8 Padahal ada 2 Stuntackle berhasil 6 defensive duel menang Kok bisa sih Rendah amat Gara-gara kartu kuning Kayaknya dikurangin ya Mungkin ya Plus 5 berarti ya Wah anjir Mantep sih Berarti sudah 9 dari 240 kita Bukan sudah sih Baru sih Anjing Lama banget 9 dari 240 Ya ampun Kepala 2 aja Belum mbak Santiago Rublico Hasil senang di rank Di sini Dan sekarang Kau sudah membuatnya Partai dari Team Squad Hari ini Dia merupakan Kau dengan Man of the Match Mantep banget Apakah itu Mengerikanmu Untuk mempromosikan Youngster lain Aku tidak akan Mengerikan Yang kita Siap Bagus Penampilan bagus Tapi yaudah Chill aja Masih main muda Ini Robertson Bisa geser Santi Beneran loh Anjir Gue gak tau Apa yang Bikin dia Bisa sebagus Coba ya Abis ini kita bandingin Atributnya Santi dan Robertson Tidak 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 Impresif 2 gol Win Untuk kru Alexandra Ya lumayan sih Meskipun Posisi kita 44% Tidak bisa bilang In control juga Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Oke Oke Itu dia Thomas Artinya kita Wess Jarak yang 4 poin Sekarang pak Jarak 4 poin Dari Haraldel Pool Yang Drop point Berarti sama Salpore City Oke Gila Pemunya kelasemen bro Ini kita stay di puncak Anjir Oke Jadi Tadi mau ngapain sih Oh tadi mau bandingin ini ya Coba deh Mana saran Si Robertson Padahal menang pace loh Kenapa gue ngerasa Santi lebih kenceng Ngelarinya ya Dia itu tuh Unggul di aggression Attacking position Composure Interception Tapi Robertson tuh Unggul jauh Acceleration beda 10 Agility beda 11 pak Balance nya Robertson hampir 2 kali lipat Daripada Santi Cuma 41 angkanya Santi menang di reaction Sprint-sprinter Santiago Rublico Cuma 65 Stamina 52 Strike nya cuma 45 pak Nah Kalau dribbling Lu coba cari Ini kan angka gue yang bikin kan Lu cari Highlight Santiago Rublico Di real life deh Dia tuh dribblingnya bagus Long pass short pass nya juga Kecil loh Crossing berapa Tuh crossing sama-sama 51 Tapi Tapi Robertson crossing nya Emang bagus juga sih Apa yang bikin dia Padahal Robertson tuh Work rate nya high high loh Santi tuh high medium Medium Dan dia juga emang bisa main di liveback kan Makanya gue kasih 4 bintang Wickfoot Kayak kira yang bagus Wih mantep banget sih ini sih Rating lebih rendah 3 angka bahkan 57 banding 54 itu Oke ya bagus lah Berkembang berarti Oke Gue nasaan Gue kasih Santi potensi berapa sih Dia tuh berarti Harusnya belum Belom Dia belum pernah dapet Bus sama sekali kan Tuh cuman 68 pak Potensialnya Ini masih mentah ini Mentahan Mentahan dari yang gue bikin berarti Nggak ada Nggak dapet bus sama sekali Kayak itu Berkembangnya Woi 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 Apa ini Berkembangnya susah Sama tadi tuh Gue Nih 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 Kayaknya mesti dilihat deh Anjing bener-bener nih Stres semua nih Striker Kagaknya bisa passing Lu asu Nggak lo mesti latihan Ini udah latihan passing Baker short Oh long pass ya Ini lo tuh udah ngelatih Striker Complete striker tuh Berarti semua serangan kita Kan harusnya di complete striker Kan harusnya udah dilatih Passingnya semua gitu loh Counter Evans Nanti kagak latihan passing Ini juga bisa PR nih Ntar nih 35 pekan Astaga naga Ini lagi latihan finishing Dan lain-lain Ini Argentina Guatemala Kenapa kartu merah-kartu merah Baku hantam ya Pereira tuh lagi latihan Jadi center back Waktu berapa lama Bisa 30 pekan Terus si Agi Coba liat Ah Ini kagak dilatih passing nih Ini pocer lagi naikin apa Dia wikudah lo yang bintang nih Kayaknya boleh complete striker nih Kayaknya passing penting banget Ajing pak Kalau gue susah banget Gila Bener-bener banyak Beluang Buang peluang Sanders Oh karena formnya jelek Dua pekan nih Tapi karena formnya Pur Jadi Lebih lama Waktu buat berubah Posisinya Dia mesti kita mainin Dan mesti dapet form bagus Berarti Oke Ini ada Training ya Training kita Mari switch juga Ke tim rotasi Duh gue Gue Males ganti-ganti Itu pemain Menyelinap terus Bakasat bener-bener loh Oke Nah ini Gak ada Ada penyelinap satu nih Apain bro Kasih ke Tuh Webster tuh Nah Oke Terus Ini training ini lagi Boleh Ini apa Oh update-an ya Next Siapa nih yang boleh Ini Dua-duanya lagi latihan posisi sih Lagi rupa posisi Ini Dia tuh emang Winger ya Alah ini kaget jelas Winger sih harusnya sih Nah ini Ntar gaya rambut tuh Pasti bakal gue ganti Eneng banget Rambut begitu Yaudah mungkin Mungkin dia kali nih Yang berikutnya gue Eh gak bisa 15 tahun Mesti tunggu 16 dulu Oke Stuck kan Akademi kita kan Ini udah mereka-mereka dua gitu Training lagi Long Tarik Terus kasih ke Owenland Sudah Aman Ada training sekali lagi Masih ada sekali lagi Sikat Wait Speed Tom Keeper Akademi Anjir Ditawar 490 ribu Oke oke bentar Barrow is interested In purchasing this player His market value Should be between 280 sampe 50 Market value dia Sebenernya 575 Tapi bisa dimengerti Kenapa Mentok atasnya 510 Karena Belum pernah main sekalipun kan Eh tapi 510 pun Gue sih terima sih Coba 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 510 gue terima Terima aja sih Anjir nih Ini kita butuh banget loh Ini kalau misalnya Bisa plus 500 ribu Lumayan banget pak Kita kemarin ngejual Chris Longnya cuma 140 ribu pounds kan Ini mantep sih Bener-bener Ngebisnis banget ini Ini beneran bisnis Belum juga punya bintang Dari Akademi sendiri Ya deh Vincent bisa dibilang mungkin Tapi udah ngejual-jual Pemain nih kita Udah tuh 510 udah tuh Ambil 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 Maratville 575 loh Ayo bang We can offer 510 To make the deal happen Nice Mantap Mantap Gatau ini harusnya Negosiasi dulu Kalau gak salah ya Sampai pemainnya Ya Tom Smith and his agent Are currently Negosiating with Barrow Oke Nah itu ntar Smith mungkin bisa jadi starter Buat Barrow ketemu kita tuh Ini Ini salah satu Ya project Akademi Yang tadi gue bilang Kita mau bikin Akademi Kronosan itu dikenal di seluruh Eropa nantinya Tapi dimulai dari Inggris dulu Ya inilah awal dari tim-tim Sekitar dulu aja Tim-tim sekitaran IFA League 2 Inggris Oke lanjut ya Ini udah masuk bulan Desember BTW Pertanian pertama kita di bulan Desember Kembali main di kandang Di rumah Menghadapi Northampton This recent run This recent run has put you in a good position To steer clear of the Relegation Zone Apa itu tadi Kenapa ngomongin Relegation Ini jauh banget dong kita Sekitu udah pasti gak mungkin Degradasi berarti Memang kagak yang Dekal degradasi dari sini sih Gak ada kasa kelima Di Universe ini Aji mulai gantuk Mulai gantuk Berapa ini 548 Ya matahari Sudah mau terbit Ya paslah Pertandingan lagi Maksudnya turu Turu dek Oke Yuk mari kita Menangkan lagi Mereka deposit 17 Hmm Malah ada yang tadi mainnya Aduh mohon maaf Ini dari tadi kita ngomongin aja tuh Satu guru beli Komor Robertson Loh kagak Kagak ngomongin anda sama sekali sih Uh Haru terpul Poin anjing Oke Ini adalah pertandingan Dimana Kalau kita kalah pun Kita gak bakalan turun Ngelawan Tempo Si 17 Kata gue sih Rotasi abis sih Padahal jadwal kita abis ini Bakal padat Kita abis ini Bakal lawan Ipswich Tulta Coba Kalau ini Abis ini lawan Ipswich Gue bisa alasan rotasi nih Kagak sih Kagak anjing Tapi padat jadwal kita Bener Gak harusnya Rotasinya disini sih Nah kenapa tidak Ini lawannya Tempo si 17 Kalau mau Rotasi Mau main-main muda Ya disini saatnya Udah Yuk Ya ini tim rotasi kita udah Tuh Pas kan Striker Evans sama Ya Davidnya tetap main gak apa lah Mesti muda juga kan Terus Kanannya Ronaldo Kirinya Policek Terus sini Kasih Vinny Terus Sini nya Kasih Tabiner Santi Brandon Camsterdown Kirinya Williams Paling muda Williams kan 18 tahun Keeper boot Dah tuh Ini Coba hitung Rata-rata umurnya deh ya 19 16 18 19 19 19 17 18 17 18 18 17 Ini semuanya main U20 Ajar Mantep banget sih Oke Terus Bench nya Boleh lah kita jaga-jaga Bawa AG Bawa Bueno Overland Webster Terus Boleh lah Bawa Mana Mailer Disini Bawa di bench aja deh Oke Disini Ada BC Ini Ini manusia juga belum pernah debut nih Kalau kagak debut Tapi ini Kejual kok Smith kejual Kagak pernah debut ya Oh Mulet 1 ini nih Yaudah lah Aging gak usah lah Ada muletnya bawa Dah Yuk Mari kita mencoba dah Ini udah gue aturkan Instruction Harus yaudah deh Yaudah kok Stay on edge Cover center Stay back Tabinernya get forward Ya Mari Ini Balance Roll below position Oke Yuk Ini Keru Alessandra U20 nih Yang main Di Pertanian pertama bulan Desember Main malam lagi kita Kaptennya siapa Camster down Tabiner pasti Harusnya sih Kalau kapten mudah mah Ya Soalnya tabiner di relive Jangan setau Gue lumayan sering starter tuh Buat Kuril Alessandra Oke Ya kita Kita tes lah Ini Sekali lagi Ini kalah gak apa Gak bakal turun kita Jadi yaudah Ciel aja Mengusahakan Dapet Tambahan Di Successful tackle Yang As it stands Sekarang Sebelum pertandingan ini 9 dari 240 ya Progressionnya Crain sheet benefit 8 dari 10 berarti Hujan Hujan Ya Ya Kembali ke rumah Menyambut Tim U20 Prolesandra Ya Mari kita lihat Seperti yang penampilan mereka Dan tentu saja pertama kali juga kita melihat 3 pemain asli Tenggara start bersamaan untuk kru Ini dia sang kapten timuda kita Joel Tabiner Ini seru sih ini mesti buat screenshot sih anjing Bersejarah ini Pak Ini main mudah semua gila Enggak sih gak mesti buat screenshot sih ini sih Bisa saya ambil dari video Eh gak bisa dengan muka gue 4222 harusnya ini sih Oh karena Ronaldo juga bikin Red Winger Jadi dihitungnya jadi pemain depan Dan yang paling penting adalah Real face semua bro Itu dia Evans tuh udah nyetak dulu kan sih Di Crain mode Kayaknya World Tour terakhir nyetak dulu Kayaknya lawan kita Northampton yang saat ini Berteger Atau Terjebak di posisi 17 Bottom 6 berarti Hitungannya 24 tim kan Gak sih Gak kepsi 18 Apakah 5 back Wey pusing Tung kameramen mau nyari ente Davidson Gak ketemu ketemu Oh keramas dia anjir Akhirnya keramas juga Iya kan hujan Kalo ada yang iseng Tinggal disemprot aja pake Sunsilk Masa tambah Sunsilk sih anjir Oke langsung saja dia Dari Bornflake Stadium Crew U20 versus Northampton Town Eh Santi Ini kalo misalnya Santi yang guru beli ko sama Brandon mainnya kayak tadi Maka gak takut gue gila Orang bagus banget kok Ronaldo Davidson Nah akhirnya Oke Ronaldo Shooting kanan Shooting Wah Keepernya juga bagus lagi nih kayak tadi Tapi dari duel Davidson disikap Ronaldo Kuate Gak bisa Santi Bahang Lihat Ronaldo Oke Charlie Vini akan berlangsung ke Ronaldo Maksud gue ke Santi pak Oh shit Camsterdown dapet tackle Ronaldo Lihat Santi Evans Angkat bola Santiago Rubleiko Crossing kayak kanan jauh Langsung ke Matus Holy Check Bagus Crossing ini mau bagus sih gila Itu angkat berapa tadi crossing Oh deflekt ternyata Corner pertama Corner Alessandra Andre Davidson Keriputan langsung Mengarah ke Zach Williams Masih gagal Corner Evans Kembali ke Davidson Angkat Masuk Ya ampun Sendirian padahal tuh Awas brander Anda ninggalin pos anda di centerpack loh Gue lagi nyoba tackle dari tadi nih Kagak berhasil berhasil Nah siapa tuh yang tackle tuh Sudah satu bro Stand tackle 1 Sudah satu Eh Connor untuk Northampton Duel 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 Tabiner Ronaldo buang Ya Evans Good Fini Cakep Balikin Wah Bagus anjir Wah Bagus balet Hei Bantuin dong Gak ada yang maju pak Itu pelayan lawan Corner Bagus Zach Williams Fighter anjir Dipukul semua Bangsat itu Main depan tadi Corner Crow Alex Davidson Mengarah ke Zach Williams Gagal Evans Brandon Ya bawa keluar Itu main kita semua kok Offside gak Kejauhan Bener bener masih gak bisa 20 menit sudah berlalu Lumpur goal tercipta Demonstrate Santi Gak Balik Oke Fox Santi dapet Gak dapet Tapi ada Fini disana Ini Fini gara-gara Biasa main Metamu tim utama Jadi bagus nih 5-4 Itu amal ratingnya Oke Ronaldo Go 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 Ya Ya Gue gak nyata Bakal dapet sih Pemain kita Si Evans Tapi bener Positioning bagus sekali Ronaldo Kesatnya guru beliku Balik ke Ronaldo Teru kuatnya Ngomongnya pakai bahasa Igir saja Udah makanya Satu ngomong Indonesia Satu ngomong Filipina Bingung lah Buset pak Dapet lagi Nice Nice Santi Oke Tabiner Evans Trubo Davidsen Apa sih Gue bener-bener buta Jadi gara-gara gak ada map Gara-gara gak ada Pojoknya di bawah kanan bawah Gak bisa ngeliat bar Ngeshootnya Dan lain-lain Corner ya Ya 32 menit Davidsen Kirim ke tengah langsung Masih gak bisa Gue Brandon Barusan Ya bukan Evans Peluang lagi-lagi Tuker Alessandra Mencetak gol pertama Di putaran ini Andre Davidsen Matus Olicat Dibuang Haynes Dan Menghasilkan lagi Lagi Corner Nah Udah gak apa-apa Anda masih mau main Emang anak-anak Itu 20 Semua itu Udah disini aja Temenin saya Latihan belajar Jadi manager Davidsen Matus Holi cek Gagal Oke Ronaldo Balikin ke Davidsen dulu aja Kanan Langsung kerebut sih Nice Nice Ronaldo Waduh Nice Camster down Throw in Dapet Ini gak Gak muncul-mucul nih Oh map tuh ada Deng ternyata Bar-bar stamina Gue Mana main Gak ada Nice tackle Vinny Bener Vinny mateng sih Lama-lama sih Ya Santi Angkat bola Koronaldo Kontrol lo cukup bagus Asingnya Tutup Bagus Koronaldo Biarin aja Cukup-belanggarin kok Nah Akhirnya balik Lo dari mana aja bro Susah bener main Gak ngeliat Bar Stamina Dua menit travel pertama Deadlock Masih belum bisa dipecahkan Masing-masing tim Davidsen dapet Oke dapet Kasih turbo Bagus Evans Ball Oh abis ternyata Oke Haltime Sebenernya oke loh mainnya loh Cuman End productnya Ya sulit sekali Ada berapa peluang Lurus-lurus Ke Sikat keeper Ke tapis keeper Charlie Vinny sih Bagus banget sih Di tengah Padahal Tabiner tuh sebenernya Gak bisa defense sama sekali tau Lihat aja Ini gue mainin dua main yang Defendingnya 45 dan 47 Gak sih Bagusan-bagusan Tabiner Yang defense sebarah Malah Vinny kok bisa jadi left pick Lalu defendnya 45 Tapi gak kayak 45 sih Asli sih Berasanya oke banget sih Dia sih Ya bagus lah Lanjut apa kedua Ya saatnya mencari goal Maju Holy check Oke Bisa nih Ya kejauhan pak Tengah aja Davidson Matus Holy check Tengah Joltabiner Aduh Aduh Udah lewat satu Wala Benernya disuruh Lari Dia ngebug barusan Anjir ngebugnya malah Jadi menguntungkan kita sih Oke Mantap Ronaldo Gak nyampe Gak nyampe Davidson Press Nice Amat bener lu Dapet Maju Holy check Maju 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 Lari MDB Matus Matus De Bruin Duel Zack Good Charlie Fini Oke Brandon Kasih ke Matus Holy check Cakep William Siah Kasih balik Oke Isi 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 Oke Angkat ke Santai Guru Bliko Tengah langsung datang Lupa main Tabiner Charlie Fini Nah Keo target Nice Nice Oke Dapet 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 Bagus sekali Evans Wah Anjing ke tepi sebut Wah bagus sebut sih Connor Northampton Hoskins Nomor 7 nya dimasukin baru Oke duel 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 Bagus Camster down Ya Fini Siapa tuh di depan Wih Kasih pak Hah Backhill up Terus Offside Anjing Anjing Padahal kita mainnya bagus loh Sumpah Gila Dia bisa flick belakang Kayaknya Nai Margi Itu Kayaknya Lu deh Williams yang bikin Onside On please On On Didorong dari belakang Langsung powernya berkurang jauh buat ke shoot Ayo Camster down Bagus Santi Oke Pelanggaran Tidaknya dimain dah Anjing Anjing Sayang banget Sumpah Sumpah Udah ada Mulet Masuk dah Bueno Yorucer gak bakal dapet 7 juga sih Ratingnya sih Terus ya Tengah dah tuh Masuk Udah George Kasih dah Dibu tuh Yang di kiri Yuk 14 menit Ya kalo misalnya bisa nyamak dudukan Yaudah kalo misalnya Menang kayaknya terlalu berharap sih 2 goal 14 menit Dari tadi aja kita Megang bola Susah banget buat Dapet 1 pun goal Nah kejauhan sih ini Gak bisa Nice Camster down Oke Santi Samirnya sih habis sih Tapi dapet ini Owen Lan Nice Brandon Transception bagus Petronaldo Kasih Kenceng banget sih Mulet Mulet tengah Mulet No Diblok pake Shredding Tackle Loh gila Rap Ugal anjing anda Davidson Kirim ke tengah Bueno Oke Ronaldo Kembali ke kanan Lihat Brandon 5 menit terakhir pertandingan Dapet yuk Jones Debutan kita Dari Akademi Yang lagi dipajang Di lapangannya Buat dijual Hei Oke Untuk pelanggaran duluan Kalo kan kita counter tuh Masih itu gublok sih Dapet Nice Camster down Webster Pereira Trouble Oh shit Come on Ronaldo Gue menit akhir Ini Spesialis anda bro Untuk menghindari dari kalangan Sugar like Oi 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 Angin Ya udah sih Kelar sih Oh my god Enggak tapi Ini kalah Enggak berasa kalah Sumpah sih Gue ngerasa udah Berjuang abis-abisan Anjing Sampai akhir tuh Punya dua peluang emas Akhir kita Malah Membanggakan sih Rasanya Ngeliat main muda Bisa main kayak barusan Kalah memang Tapi ya Kita emang udah siap kalah juga Gak masalah Kita tetep di puncak Klasemen Gak bisa kejar juga Dan Lawannya Memang tim posisi 17 Yang Ya seharusnya bisa Ya bener kan Bisa-bisa diimbangin Sama Pemain U20 kita Aduh Anjing Anjing bener-bener loh Ya Liat kan Maksudnya ya Bukan cuman Kerasa gitu loh Tapi dari statistik juga Liat aja Kita punya 4 kali lipat jumlah shot Kita 12 shot Lawannya 3 Yang menang mereka Tapi kita untuk masa depan Menangnya sih ini Bukan buat sekarang Anda boleh menang sekarang Northampton Tapi lu liat yang kita mainin Main umur berapa semua tuh Kayak butuh itu Setahun dua tahun Coba aja kita rematch Pake pemain yang sama persis Pemain Anda Larinya udah berkurang Udah tua Ya gak tuh Gue gak tau Pemain mereka sih Kita punya 8 shot on target pak 3-nya kena block Cuman 1 off target Dan total 12 shot 1 off target True ball-true ball Over top main muda kita Malah dibandingin AG sama Baker Malah bagusan main muda Lu gila Bagus Ini Menyenangkan sekali Bisa ngeliat Pemain-main muda kita Tampil kayak gini Tuh match Ini tinggi-tinggi anjing 8,4-8,1 Ronaldo sama Davidson Kok bisa sih Nyata gue lo kaget padahal loh Offensive duel Diversive duel Gila banyak bener menangnya Tiga key passes pak Andre Davidson Satu shot On target Nah Dia satu shot yang lain Yang nge-shoot Banyak siapa Ronaldo dua shot Satu on target Satu off target Oh off targetnya dia Dua key passes Ronaldo Ronaldo aja punya Satu slay tackle Sama slay tackle berhasil loh Interception satu Evans Ini striker kita semua Main depan kita semua nih Evans punya Tiga shot Tiga on target Satu key pass Semua main depan kita punya Atlas Satu key pass pak Camster down Tuh back paling tinggi Match rate tinggi 3,3 Tiga stun tackle berhasil Tiga interception Tiga defensive duel berhasil Dua duel udara Seratus persen Seratus persen tuh Defensive duel Success rate Dan Duel udara Terus Santi Plus 2 Berarti 11 ya Dari 9 jadi 11 Stunt tackle berhasil Dua interception Dua defensive duel udara Dua defensive duel Menang Satu duel udara menang Terus Zach Williams Interception Oke Dua udara ada 2 dia Mantap Brandon Plus 1 Berarti 12 ya 12 dari 240 Itu angkanya Jadi pertanyaannya plus 3 Oke Dua interception Tiga defensive duel Nggak ada duel udara lagi-lagi Oke Holy check Ya nyaris Ajir 6,8 pak Kalau 7 aja Udah Plus 1 tuh Ini mana 6 matchnya ya Ini pemain-pemain kita Bagus sih Karena maksudnya Mereka nggak cuman Ngeshoot Tapi juga bikin Peluang buat temennya gitu loh Ada masing-masing Punya kipas semua Jadi yang menggumaskan Yang 4 ini aja Oke Udah 12 angkanya kita Berarti ya 12 dari 240 Oke Bagus Bagus Nggak apa Kan Salford draw point kan Hartlepool tadi udah main Jadi yaudah Nggak kemana-mana Tetap di puncak Kita tetap ada jarak bahkan Aman Oke Terus Matt Jones juga debut kan Ya ampun Ya ampun Bang set mulet hampir Nyetak gol Penyampung dudukan Di detik terakhir tadi Lo asu Asu Ayo Semoga ada klub Yang tertarik Sesama klub IFL itu juga Apa-apa kok Dan di Bero Juga yang datang buat Keeper Akademi kita Tom Tom Smith Tom Boot Tom Smith Hmm Bingung loh Bener-bener U20 tadi tuh kan Kagak ada main Dia 20 tahun ke atas Kagak ada sama sekali tadi Oke Kita lihat Konfirmasi Bahwa kita Masih stay di puncak Dengan jarak Satu poin Dari Hartlepool Tiga poin Dari Salford City Aman Aman banget Saya benar-benar Maaf Kita tidak dapat menang Hari ini Tapi terima kasih Terima kasih Untuk memberi Kemudian Di luar sana Baker malah Terima kasih Padahal gak dimainin tadi Nice Ronaldo Gak apa Terus berkembang saja Udah Oke Jadi Kita bisa advance lagi Ini apa Nah Dan deal Dan deal anjir Plus 500 ribu kita Pak Ini berarti pemain Akademi pertama Yang berhasil kita jual Price rating A Mantep sih Ini sih Terima kasih Tom Smith Excellent deal Anjir Bahasa Best possible Dia tadi Dulu bilang Cuma 510 Tapi jalan 590 Mana sih Udah Mantep Berarti Hah Eh buset Bort Anjir ngambil duitnya Gede amat Berapa persen Dealnya 510 Masa dikasih Kita cuman 350 Mereka ngambil 160 Berapa tuh Sepertiga Hampir Sepertiga Atau lebih dari Sepertiga Itu dia ngambil Kita cuman Dapatnya 350 Anjir Belum sekarang Tapi kan Pokoknya Sama kayak Kemarin Disini Iya masih 70 ribu Budget Oke Ini bisa Training dulu aja Ya lanjut aja Aduh Kan long Ikut kan Jadi kan Dan terus Saatnya balikin ke Tim utama Oke Terus ini Untuk mengakhiri episode ini Saya akan Update Torehan goal Dan asis para main kita Sejauh ini Ini berarti udah mendekati Pertengahan musim ya Oke Jadi penampilan terbanyak itu Davidson 22 penampilan Terus Kapten Luka Ford Uh dia udah plus 4 loh Anjir Terus Thomas Plus 3 Wah gila Mantap juga nih Pemain 29 tahun Bisa plus 3 loh Terus Ain Lee 21 penampilan Jadi ini Pemain-main ada Total 6 pemain Yang punya penampilan Kepala 2 Finnegan Baru plus 2 Nah Buenu Buenu 20 penampilan Goal terbanyak Dan AG Gila 18 goal 5 asis Dari 19 penampilan Andre Davidson Konsisten banget ya Jumlah goal Assisnya di angka sama Terus kalau kita cek Kemana 11-11 13-13 sekarang 13 goal 13 asis Semua kompetisi Terus Baker Satu goal lagi 2 digit tuh 9 goal 4 asis Oke Ain Lee Finnegan 3 goal 3 goal Evans udah nyata 2 goal Offord Thomas Bueno Holycheck Robertson Brook Ronaldo Masih-masih nyata 1 goal Asis terbanyak Davidson 13 Ain Lee kedua ya Karena dia emang Ataknya midfielder AG 5 asis Baker 4 Miller 3 Finnegan 3 Robertson 3 Buenu 2 Ole Cactabiner 2 Brook 2 Offord Long Evans Finney Ronaldo 1 asis Oke Kira-kira itu Terus Ya boleh cek dikit Ini development main Davidson udah 5 bintang 5 bintang Anjing Ini naikin Acceleration dia sih Wah Dribble Ketor oleh Davidson Itu bisa mentok Sipap Bentar lagi Long pass Long pass Short pass Nih Davidson Long pass 75 Nggak kayak 75 Kan Kenapa Tiap Overtop Bolanya tuh Bisa kemana-mana Gitu sih Biana ini Dibubadir Sanders Berapa lama lagi Satu pekan lagi Episode berikutnya Baru berapa posisi Terus Matt Jones Ini sebenernya Kalau nunggu dia Aduh 11 pagi Kelamaan nggak sih Udah lewat Tandasur Windu Januari Kalau nunggu dia Berubah jadi winger Harusnya akan plus nih Karena dia pace dribbling Pak Udah pasti bukan back Ini orang Tapi tadi saya main Live back sih Anjir Smith udah kejual ya Brandon tuh lagi Kita latih Di Defensive center back Emang lagi naikin atribut Nah ini penting nih Ini kalau misalnya Mau ngakomodir Buat nyelesaian objektif Yang mesti Nah angka Angka defendingnya dong Bener-bener Mesti dinaikin dong Interception Defensive awareness Stunt tackle Sama slant tackle Itu bisa dinaikin Reaction juga Setelah ini juga akan Ngebantuan Jadi ini udah bagus kok Biarin aja 17 pekan Biarin aja Kalau di cek Berapa lama lagi Buat jenetak Midfielder 6 pekan Oke Sebulan setengah lagi Kira-kira Bagus Passing dia tuh berapa 5-3 short pass Slong passnya cuma 45 Tapi Pereira Lama bener dulu ya Ini mulet 1 ini Sebenernya center back Anjing tadi gue mainin di striker Tapi nyerasi Setak goal tadi kan Ini terakhir itu Ya dia bisa dimana-mana sih Sebenernya sih Pes fisikal kenceng Terus Santi Lagi di defensive wide back Lagi juga naikin Tuh Lihat interception dia udah mentok Gara-gara potensinya cuma 60 Interception dia baru bisa meningkat Di Musim kedua Itu kalau gak-gak pakai Potential boost tuh begini Ya adik-adik Terus Beedle sih Pasti berkerembang terus dia Ini sih Boot Formnya good lagi itu dia Lebih cepet jadinya Owen Lunt Itu lagi di box to box Why? Great Oh ini tuh ngelati Passing ya Sebenernya bisa di Cable Anjing 74 Pakan Mau ini aja nih Gue soalnya mau Gue mau naikin Atribut Defense dia juga sih Aduh Ya ini Bisa kita Paksa Cuman ini bener-bener lama banget nih Berkembangnya Apalagi tanpa potensi Elbus dia nih Cuman Center mid Gue pengen Karena kebanyakan Center midnya gitu kan Gak ada Gak bisa defense Jadi kayaknya mulai dari sekarang Boleh nih Pelan-pelan Memang akan lama Nunggunya Tapi yaudah Ini juga sama nih Webster juga nih Iya Lihat Lihat angka defensenya Enggak Maksudnya kayak Ya at least Center mid kan Lihat lu Lu mesti bisa defense dikit lah Gak mesti tinggi banget Gak mesti sampe 50-60 Enggak Tapi kayak Jangan 30-an Gila Defense ordernya 34 lah Susah banget pak Terus Camster down Ronaldo tuh lagi apa sih Oh lagi naikin skillung sih Camster down itu Defensive center back Work rate dia masih medium-medium ya Ya boleh lah Ini naikin work rate ya Abis itu balik kesini Balik defender Lebih banyak yang dilatih Soal disitu Zach Williams itu Inverted wide back Berarti Weak foot Pace Ya boleh Biarin aja Terus Finigan udah lima Tanggung weak foot nih Tiket lagi 60 dia nih pak Central midfield ya Finigan juga boleh Ballooning midfielder nih Naikin defensive rate Terus Berapa Udah berapa Margin value Finigan Masih 7.50 Kemarin 7.50 Terakhir kan Oriordan itu Defensive center back juga Udah high Defensive rate Jadi bisa kita ganti Kesini Balik defender Oke Akan naikin weak foot juga Soalnya Charlie Fini Nah ini juga nih Fini nih Oh Fini udah Liat 96 pekan Paksa anjing beneran Maksudnya biarin aja udah 40 semua Attribute defense ya Aggression dikit lagi Naik dari 48 Jadi 49 tuh Medium-medium Tapi defensive rate Udah mulai meningkat Connor Evans 19 tahun Poacher Uh passingnya Agak parah juga nih Anjing Ya kemudian Striker dah Oke Terus Tabiner Tabiner juga box to box ya Attack on rate Itu udah high sih Ya boleh Ini udah lah Ini temanya lagi Latihan defense semua Ini main-main tengah kita Biarin lah Kayaknya udah cukup Latihan-latihan Nah ini ente apa bro Bueno Support midfielder Nah dia juga lagi Gua latihan defense Sebenernya nih Ya kan Ya ini Satu-satunya Latihan di LM Yang naikin Stuntacle Selatnya kali ini Buat Bueno Mulat bro Inverted White midfielder Support midfielder Boleh aja sih Support midfielder Duga nih Kebetulan High-low di work rate-nya Boleh Dan defense Lu semua Pokoknya dah Robertson Di versi Whiteback Oke Robertson Kayaknya boleh Karena udah high-high Work rate-nya Jadi boleh Dirubah deh Ini naikin pace Soalnya nih Dia kan pace-nya lumayan kenceng kan Ditambahin kenceng lagi Bilisas Devis Anjing Diversi Orangnya masih low Yaudah biarin dulu aja Situ Adebisi apa Adebisi udah high-high Tapi 8 pakan disini Jadi biarin dulu aja Ya naik dulu lah At least Oh Griffith masih balance Nunggu di cek nih Griffith juga Nah ini boleh nih Ball winning midfielder juga nih Pokoknya center mid semua Latihan defense Wakwe Diversif whiteback Anjing lama-amat sih 40 pekan Ya inverted whiteback Boleh naikin weak foot Dari 3 bintang Terus Kapten Offord 18 pekan Oh iya Kerasa sih Lu liat deh Offord tuh Udah 5 bintang weak foot Yang pertama Yang kedua Angka defensive Satu bar Defensive tuh Udah lumayan tinggi Hitungannya ukurannya untuk Kerusi tinggi sih Di atas 60 semua Boleh naikin defensive Workrate apa ya Ini tuh Enggak sih Biarin dulu aja Ball playing defender Ag Udah high attack Workrate Poacher apa Lati shot power Enggak udah Lagi latihan passing Ternyata Pak Ain Lee Ain Lee itu Dinamo Cheer agility 90 loh Ini juga lagi latihan passing nih Nggak biarin aja Lagi latihan passing Dan weak foot Dikit lagi 5 bintang-5 bintang Udah Baker apa Oh gue baru nyadar Baker tuh injury prone ya Baker complete striker Yaudah biarin aja sih Jumpingnya Baker 8-2 Oke Dia ada Trade injury prone loh Udah Terakhir Thomas Lihat kan Main 29 tahun Begini Nggak bisa naikin lagi accelerationnya Ini apa Ini tuh Nambahin ke posture Ball control ya Nggak usah lah Udah biarin aja Wiss Kelar Oke Jadi semuanya Ini semua main Jadi diurus Yaudah Jadi sepertinya Sudah cukup Itu aja dari gue Untuk episode berikutnya Berarti kita akan menghadapi Carla United dulu Di Tanggal 10 Main away Terus jeda 2 hari Langsung ketemu Ipswich Jadi mungkin nih Lawan Carla United Kalau bisa ya Ya kan Tadi kan udah rotasi Jadi ini ya Mungkin tim utama main Cuman ya ada Berapa main yang gue Tarik aja gitu loh Karena ini Papa John Surafi kan Satu-satunya Kompetisi kapita tersisa Kita udah nggak main Di FA Cup Dan Carabao Cup Jadi kayak gue Pengen melangkah jauh sih Lawannya tim divisi atas Jadi ya Tim utama kita Mesti fit Buat main away Lawan Ipswich Oke Dan abis itu Udah padat tuh 18 Sampai 31 Empat pertandingan Anjir Dan itu bulan Desember Ya semoga saja Kalau misalnya kita bisa Sebelum masuk ke Bulan Januari Udah nyelesaikan Objektif yang Croncheat Benefit Ya lebih bagus Udah langsung Dapat tambahan duit Kan Kalau nggak Gerak-gerak Itu scout kita Yang terlihat 5 bintang Ya ada Tapi Cuman Ngopi-ngopi Duduk-duduk doang Di kantor Ngapain Anjir Kaya gede Kira kemana-mana Nggak ada duit Butuh-butuh duit Terus ya tadi Atlus udah ada penjuruan 1 Meskipun dipotong Gede banget Sama board Cuman dapat 350 kita Si Tom Smith ya Oke jumpa lagi besok Terima kasih buat Ada yang sudah menonton Dan Sampai jumpa di pertandingan Lawan Carla United Dan Ibsu Istan Tau Bye semua Thank you Don't try to make yourself remember Darling Don't look for me I'm just a story you've been told So let's pretend a little longer And when we're gone